Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan kita WJM Motor ya teman teman di kesempatan kali ini kita kedapatan Vario 150 Lite kondisi motornya ini tidak mau stater udah keliling bengkel lah pokoknya ya teman teman sampai bodi bodinya itu sudah gak rapet lagi udah pecah di tangan bengkel katanya oke terlebih dahulu ini udah saya buka batoknya buat teman temanku yang suka dengan video ini silahkan aja langsung klik tombol subscribe nya like komen dan share ke sosial media anda oke buat teman setiaku terima kasih sudah dukung channel kita WJM Motor dan buat teman temanku semua dimanapun anda berada sehat selalu berkas selalu dimudahkan rezekinya buat hari ini dan seterusnya amin ya roh bala amin oke mari kita lanjut di Vario 150 Lite ini motornya tidak mau stater sama sekali oke langsung aja oke langsung aja kita tes nyalanya staternya atau tidak ini belum saya eksekusi ya teman teman ini belum saya eksekusi ini masih keadaan terbuka saja batoknya saya belum eksekusi dan saya belum kasih tau dimana kerusakan motornya maaf ya kaki saya di atas karena menahan kamera kamera saya penahannya gak ada penyangkannya ini saya hidupkan langsung oke ini motor nyala dan langsung kita stater ini stater gak mau ini switch rem kiri saya pencet juga gak mau dan kita pencet aja switch rem kanan langsung kita stater ini juga tidak mau oke ini udah kita pencet ya kita pencet juga gak mau oke paham ya teman teman jadi ini saya akan cerita sedikit ya saya matikan dulu jadi ini motor sudah keliling bengkel di daerah saya motornya belum ketemu juga penyakitnya ini sampai-sampai sepul sudah dibongkar sudah dibersihkan ckp soket-soket sudah dibersihkan katanya tapi masih aja motornya tidak mau nyala sampai yang punya motor ini sudah bosan lah sampai kap-kapnya sampai pecah-pecah karena dibongkari semua ini katanya keempat ditelanjangi semua bodi-bodinya ditelanjangi semua sampai gundol hasilnya juga nihil hasilnya tidak mau nyala motornya oke lanjut aja kita cara perbaikinya buat teman-teman tunggu aja videonya jangan di skip-skip ikuti terus ayo lanjut oke disini terlebih dahulu teman-teman tidak perlu harus bongkar-bongkar namanya sepul bodi gak perlu teman-teman harus bongkar dulu bagian batoknya teman-teman harus bongkar dulu bagian batok karena langkah pertama itu ada di bagian batok depan untuk starter itu paling utama ada di bagian batok depan gak perlu harus teman-teman bongkar di bagian magnet di bagian swiss-swiss yang lain gak perlu hanya di bagian batok langkah pertama itu ya ini swiss swissnya kita coak seperti ini kita coak lalu bentar ya teman sorry gak ada yang megang kamera kita lagakan aja dulu kita lagakan lalu kita tes nyala jika nyala mau starter berarti swissnya rusak oke ini kita nyalakan langsung kita starter tadi swissnya udah kita sambung ya ternyata motor juga tidak mau starter oke itu langkah pertama berarti motor belum ketemu penyakitnya dan langkah kedua ini swissnya kita buka kembali kita buka kembali langkah kedua ini saklar namanya saklar oke bentar saya ambil dulu alat saya nah ini saklar namanya ini saklar teman-teman bisa buka ini udah saya buka bautnya teman-teman ya bautnya udah saya buka sorry ya kamera saya gerak-gerak karena saya sendiri teman-teman oke ini sudah saya buka bautnya dan seperti ini nah ini teman-teman bisa lihat oke ini ada namanya tombol starter dan tombol starter itu ada di sini oke tombol starter itu ada di sini dan langkah pertama teman-teman siapkan alat ataupun kabel alat ataupun kabel saya menggunakan gunting gunting ya saya menggunakan gunting kita kunci kontakkan oke udah saya kunci kontakkan lalu tarik swiss rem dan kita lagakan kabelnya kabel duanya abang aska coba bentar sini mang bentar ya abang kita tes dulu coba pencet dulu mang swiss rem ya ini pencet gini ya pencet gini ini ya teman-teman ini langsung kita lagakan oke motor sudah nyala kembali gimana menurut teman-teman motor sudah nyala kembali jadi kita tahu kerusakannya dimana kerusakannya itu ada di tombol starter jadi teman-teman gak perlu harus bongkar sana bongkar sini bongkar sana bongkar sini hasilnya nihil sama sekali tidak mau nyala kerusakannya itu ada di tombol starter jangan salah teman-teman gimana cara perbaiki tombol starternya yuk kita ikut ikuti terus kita bongkar gak perlu harus ganti teman-teman kita bisa bersihkan oke lanjut saya matikan dulu motornya kita bersihkan tombol starternya langsung aja kita cabuti swissnya dulu aduh sorry ya teman kameranya gerak-gerak aduh ini agak keras ya agak keras kita cabut aja swissnya swiss rem ini kita cabut aja gak mau keras teman-teman aduh sedikit keras oke sudah kecabut oke langsung kita service tombol gimana cara servisnya yuk ikuti terus jangan di skip-skip ya terus ke skip ini ini ada baut mata obeng mata obeng ada dua ini ya teman-teman sorry ya agak silau agak silau kita buka ya oke oke sudah kebuka seperti ini ya sudah lepas ya oke langsung aja kita buka di bagian dalamannya ini sudah kebuka cara buka bagian dalamannya itu ini ada capnya plastiknya teman-teman bisa tekan seperti ini aja satu lagi kita tekan oke lepas ya ini teman-teman teman-teman lihat itu jamur jamur ya oke sekarang itu bakal kita bersihkan paham ya ini bakal kita bersihkan juga teman-teman bisa gosok-gosok aja pakai pisau atau pakai apalah pokoknya pokoknya dia sampai bersih sampai bersih teman-teman gak perlu harus ganti gak perlu harus beli tombol gak perlu teman-teman hanya bisa bersihkan aja pokoknya pokoknya sampai hilang jamur-jamurnya lah sampai bersih total sampai terasa bersih lalu ini lawannya ya lawannya ini teman-teman bisa lihat ini kita angkat dulu keluar angkat keluar ini kuningan lawannya itu ada pelornya ada kuningan lawannya ini ada pelornya jangan sampai hilang ada kuningan lawannya ini harus digosok gosok aja sampai bersih seserah mau kotas pasir atau pisau atau apalah yang penting bersih oke seperti ini lalu kita rakit kembali ya teman-teman yuk langsung kita rakit kembali dan terlebih dahulu nih pernya ada per ini per 2 gak usah diganggu-ganggu ya per 2 gak usah diganggu-ganggu ya per tengahnya per tengahnya kita ambil per tengahnya itu udah lemah teman-teman udah lemah nah ini per lemahnya per tengahnya lalu kita tarik aja kita kasih panjang lagi sedikit aja oke ini udah kelihatan lebih panjang ya dari yang pertama langsung kita masukkan lagi kita masukkan pelornya ini kita masukkan lagi pelor awas sampai hilang ya soalnya nyari yang seperti ini kecil seperti ini susah agak susah ini harus penuh penuh kesabaran lah kalau kawan-kawan yang gak sabar susah juga lah harus beli yang baru lah lalu kita masukkan kuningan penahannya setelah masuk ini teman-teman langsung tekan aja oke setelah ketekan seperti ini lalu kita masukkan bagian ininya aduh bagian yang satu lagi kita masukkan seperti ini maaf ya durasinya agak panjang karena ini memang perjelas dari awal ya teman ini main sorong aja teman-teman bisa sorong aja kebalik kebalik sorry 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 ya kameranya lari-lari ya teman-teman ini agak susah masukkan ya teman-teman harus punya kesabaran disini makanya banyak mekanik dites uji kesabaran ya kalau bagi yang gak sabar men ganti terus aduh nyangkut-nyangkut sorry gak serentak dia masuknya jadi sangkut dia harus betul-betul sama maksudnya gak boleh miring oke 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 udah masuk oke udah masuk teman-teman oke setelah masuk langsung kita pasang ke tombol eh kebalik saya pasang ini intinya ya harus sabar harus sabar gak bisa buru-buru oke oke jadi udah terpasang udah kita bersihkan tadi ini masih yang lama ya jangan anggapan teman-teman ini yang baru enggak ini masih yang lama oke langsung kita pasang lagi motornya main colok-colok aja main colok-colok aja ke soket-soketnya ini saya colok-colok oke setelah colok Nanti aja ini Swiss rem depan Swiss rem depan Swiss rem belom ban belakangan aja lah Langsung kita nyalakan motornya Iya Langsung kita nyalakan Kunci kontak Aktif semua nyala Dan langsung kita pencet Swiss rem depan belakang Langsung kita starter Oke Josh Kita ulangi Kita hidupkan Kita tarik Swiss rem belakang Langsung kita starter Oke Josh Paham ya teman-teman Sampai sini paham ya Mudah ya Jadi kalau membongkar Tombol ini Teman-teman harus punya kesabaran lah Punya kesabaran Jika teman-teman tidak punya kesabaran Silahkan aja langsung ganti yang baru Oke Itu langkah kedua Langkah kedua berarti motornya sudah sembuh Langkah pertama Ternyata Swissnya masih bagus Swissnya masih bagus Kanan-kiri Nggak ada masalah Langkah kedua Kita coba Ternyata ada di tombol starter Ternyata Kerusakannya tombol starter Dan langkah ketiga Teman-teman Jika tombol starternya tidak Berfungsi dengan baik juga Ternyata tombol starternya masih bagus juga Tapi tidak Motornya tidak mau nyala juga Pastikan dulu Ada di soket Disini teman-teman Soket ECU Nanti saya tunjukkan Ini ada motor vario juga Soket disini teman Ini Soket disini Terkadang dia terbakar Terbakar Oke Terbakar Kalau tidak itu ada di Swiss Engkol Eh Swiss engkol Swiss caca 1 Oke sampai sini paham ya Jadi buat teman-teman Nggak usah lagi nunggu-nunggu lama-lama Nggak mungkin teman-teman nunggu Aku ngerapikan batoknya Nggak mungkin ya Yang jelasnya penyakitnya Teman-teman sudah tahu lah Buat teman-teman pemula Silahkan simak aja video saya Semudah Mudah-mudahan bermanfaat Buat teman-teman senior saya Mohon maaf Jika ada kata-kata saya yang salah ya Oke Buat teman-temanku Dimanapun ada berada Jukum terus Wijan Channel Saya ucapkan buat hari ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Salam otomotif Salam otomotif